Kita beralih ke Batau Saudara menanggapi jawaban Wali Kota Batam terkait penolakan dana BOS untuk sekolah swasta. Praksi di DPRD Batam memutuskan membentuk pansus bunam membahas lebih lanjut. Penolakan tersebut disampaikan pemerintah Kota Batam melalui Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dalam sidang paripurna ke-6 Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kota Batam masa persidangan 2 tahun sidang 2022. Ada dua agenda dalam sidang tersebut. Pertama, pendapat Wali Kota Batam terhadap RAN Perda Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atas swasta. Agenda kedua, pandangan umum fraksi terhadap RAN Perda Perubahan Perda No. 7 tahun 2012 tentang retribusi dan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Dalam sidang kali ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto dan diikuti seluruh anggota DPRD Batam. Terkait pendapat Wali Kota Batam terhadap RAN Perda Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan swasta. Amsakar Ahmad menyampaikan pendapat Wali Kota dalam rapat paripurna di DPRD Batam tersebut. Ia menjelaskan sejalan dengan usulan RAN Perda, inisiatif yang disampaikan DPRD Batam beberapa waktu lalu. Pada prinsipnya, Pemko Batam sepakat dan menyambut baik usulan RAN Perda dimaksud. Namun terhadap usulan tersebut, kiranya usulan RAN Perda dimaksud perlu pengkajian secara konferensif mengingat potensi overlapping pada tahap pelaksanaan. Hal tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan. Di antaranya, sekolah negeri dan sekolah swasta di Batam sama-sama telah mendapat bantuan dana alokasi khusus fisik baik dari APBD maupun APBN. Kemudian sekolah swasta mendapat bantuan sama dengan sekolah negeri. Sekolah swasta sebagai sekolah penggerak, maka sekolah yang diselenggarakan masyarakat mendapat bantuan operasional sekolah kinerja. Lalu alasan lainnya, sekolah yang diselenggarakan masyarakat mendapatkan bantuan yang sama dengan sekolah negeri terhadap bantuan media pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kebutuhan dalam daftar data pokok pendidikan atau DAPODIK. Tidak hanya itu, sekolah yang diselenggarakan masyarakat mendapat bantuan BOS dari pemerintah yang besarannya sama untuk setiap peserta didik, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Selain itu, sekolah swasta juga dapat menentukan sendiri besaran terhadap biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP serta uang pembangunan. Masih menurut Amsakar, dibandingkan dengan sekolah swasta, sumber pembiayaan sekolah negeri dalam rangka pembiayaan operasional satuan pendidikan hanya bersumber dari BOS pemerintah. Dan sekolah negeri dilarang untuk meminta sumbangan dalam bentuk apapun kepada orang tua atau wali siswa. Usulan dan perda inisiatif yang disampaikan oleh DPRD Kota Matang beberapa waktu yang lalu atas dan perda tentang dana bantuan operasional sekolah daerah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pada prinsipnya, pemerintah Kota Matang sempatkan dan menyambut baik usulan dan perda dimaksud. Terkait hal tersebut, kiranya usulan dan perda dimaksud perlu penggajian secara komprehensif mengingat potensi overlapping pada tahap pelaksanaannya. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan di antaranya. Satu, sekolah negeri dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta di Kota Matang sama-sama telah mendapatkan dana alutasi khusus, fisik baik dari ABBN maupun ABB. Dua, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta mendapatkan bantuan yang sama dengan sekolah negeri. Sekolah swasta sebagai sekolah penggerak, maka sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan bantuan biaya operasional sekolah kinerja. Tiga, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta mendapatkan bantuan yang sama dengan sekolah negeri terhadap bantuan media pendidikan generasi informasi dan komunikasi sesuai kebutuhan dalam daftar data pokok pendidikan dan budik. Empat, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta mendapatkan bantuan yang sama dengan sekolah negeri terhadap bantuan kelembagaan salana dan prasarana sekolah sesuai kebutuhan dalam daftar data pokok pendidikan. Lima, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta mendapatkan biaya operasional sekolah dari pemerintah yang besarnya sama untuk setiap peserta didik baik di sekolah negeri maupun di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Enam, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta dapat menentukan sendiri besaran terhadap biaya sumbangan pembinaan pendidikan serta uang pembangunan. Tujuh, dibandingkan dengan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta sumber pembiayaan sekolah negeri dalam rangka pembiayaan operasional satuan pendidikan hanya bersumber dari bantuan operasional sekolah pemerintah dan sekolah negeri dilarang untuk meminta sumbangan dalam bentuk apapun kepada orang tua atau wali siswa. Delapan, perbandingan sekolah negeri yang hanya mendapatkan bantuan operasional sekolah dari pemerintah kurang sebanding dengan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta apabila dilihat dari postur pembiayaan. Hal ini dikarenakan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki berbagai macam sumber pendanaan yang dapat diperoleh sehingga menjadikan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat secara komposisi anggaran pembiayaan sudah lebih terjangin. Selain itu, perbandingan sekolah negeri yang hanya mendapat bantuan bos dari pemerintah kurang sebanding dengan sekolah swasta apabila dilihat dari postur pembiayaan. Hal ini dikarenakan sekolah yang diselenggarakan swasta memiliki berbagai macam sumber pendanaan yang dapat diperoleh sehingga menjadikan sekolah yang diselenggarakan swasta secara komposisi anggaran pembiayaannya sudah lebih terjamin. Amsakar juga memaparkan alasan penolakan bahwa sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2021-2026 Pemko Batam saat ini fokus untuk membangun kelas baru atau kelas tambahan bagi sekolah-sekolah yang masih kekurangan ruang kelas dikarenakan overload jumlah peserta didik pada setiap tahun ajaran baru. Diharapkan dengan terpenuhinya ruang kelas baru atau kelas tambahan tersebut maka tidak ada lagi peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut dalam rangka mengantisipasi potensi implikasi hukum di kemudian hari. Untuk itu, Pemko Batam berpandangan bahwa ramperda tersebut belum dapat dilanjutkan ke tahapan atau mekanisme selanjutnya. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Batam, Nurianto, menyebutkan bahwa ramperda ini merupakan usulan dari DPRD Batam yang disampaikan saat paripurna beberapa waktu lalu. Menurut Nurianto, setelah adanya pendapat wali kota Batam, ramperda ini belum bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Maka sesuai ketentuan, akan mendengarkan pandangan dari fraksi dalam paripurna yang akan datang. Teguh Jokholismanto melaporkan dari Batam.